KERANG Kerang ada banyak jenisnya Di antaranya ada yang bisa disulap dan dipadupadankan Jadi kerajinan bernilai tinggi Fems Boleh nih, kita cek yuk ke daerah Cirebon Wih, cakep-cakep banget di perabotannya Fems Tampilannya mau banget kan Fems Siapa sangka Fems Aneka perabotan, hiasan rumah dan furniture ini asli berasal dari limbah loh Kenalin nih Fems Aneka produk dari kerang, produksi pengrajin di Cirebon Gak cuma dikenal di pasar lokal Produk kerajinan kerang ini sudah sampai ke mancanegara Seperti Eropa dan Amerika Wih, keren ya Kayak lampu gantung ini nih Fems Pesanan dari Inggris loh ini Lampu ini dibuat dari jenis kerang beras namanya Soalnya warna putih dan bentuknya kecil-kecil kayak beras Diuntai dengan benang, kemudian disusun deh di rangka lampu Fems Semua produk kerajinan ini dibuat handmade loh Mulai dari proses pencucian Yang dilakukan secara manual Fems Kemudian proses pemotongan ini juga dilakukan manual dengan gunting kayak gini nih Fems Meskipun teksturnya keras Kalau di proses sebelumnya Kerang bisa lunak loh Jadi gampang digunting deh Tenang, setelah kering juga kembali keras seperti awal kok Fems Produk cermin ini juga menjadi salah satu andalan disini nih Fems Kerang-kerang disusun yang rapi menjadi bingkai Proses finishing akhir, semua produk kerajinan dilapisi dengan resin sebanyak 3 kali biar kuat Fems Nah produknya jadi terlihat mengkilap dan mewah deh Salah satu produk yang banyak diminati untuk pasar ekspor Adalah lampu gantung dan juga lampu standing Fems Desain produk ini dibuat sendiri oleh pemilik usaha Juga berkolaborasi dengan pembeli Jadi semua model ini bisa dibuat sesuai fermentan gitu Fems Nah for your info nih Fems Produsen kerajinan kerang di Cirebon ini Bisa dibilang pemain tunggal Untuk ekspor secara profesional dalam skala besar Awalnya sih Pemiliknya hanya menyuplai bahan baku kerang ke Filipina Yang menjadi pusat kerajinan kerang Fems Karena di Indonesia bahan bakunya melimpa Ia mencoba membuat sendiri berbagai kerajinan Dan dikirim ke Filipina dalam bentuk barang jadi Wih gak heran ya Hasilnya cakep-cakep Fems Targetnya dari awal emang sudah untuk pasar ekspor sih Mantul